Tawa penuh hikmah Nasruddin Hoja di channel Indah Anggrani Purnomo Nasruddin dan tetangga yang banyak anak Nasruddin Hoja tinggal di sebuah kampung yang padat Salah seorang di antara penduduk kampung itu ada yang anaknya banyak dan rumah mereka sempit Sehingga mereka hidup berdesak-desakan Pada suatu hari, salah seorang tetangganya datang kepada Nasruddin dan berkata Alah, kau ini orang pandai, saya mau minta tolong Begini soalnya, seperti kau ketahui rumah kami ini sangat kecil Sedangkan saya hidup bersama istri, enam orang anak, bapak saya yang tua serta ibunya istri saya Tentu saja rumah itu penuh sesak dan kami sama sekali tidak pernah mengenjam kebahagiaan Hidup kami ruwet setiap hari Nasruddin bertanya Kamu punya kambing? Tidak Kalau begitu beli seekor kambing Dan pelihara lah kambing itu di dalam rumahmu Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah Nasruddin lagi Nasruddin langsung bertanya Kamu sudah jadi beli kambing apa belum? Sudah Kamu jadi bahagia sekarang? Loh, jelas tidak Rumah kami tambah penuh sesak dan lebih sesak dari sebelumnya Dan kami semuanya tambah sengsara Nah, kalau begitu belilah enam ekor ayam dan pelihara lah ayam-ayam itu di dalam rumahmu juga Seminggu kemudian Seminggu kemudian, ia bertemu tetangga itu untuk ketiga kalinya Dan tetangga itu bilang Mulah kemudian, kemudian Mulah keadaan rumah tangga kami makin kacau balau Sekarang ini ada anak-anak, ada orang tua, ada kambing, ada ayam pula Nasruddin tetap tersenyum Kalau begitu belilah seekor biri-biri dan pelihara lah biri-biri tersebut di dalam rumahmu juga Minggu berikutnya, orang itu berkata Mulah mengerikan Rumah kami benar-benar neraka sekarang Kami sudah tidak tahan lagi Binatang dan orang kacau balau dalam rumah itu Nasruddin tetap tersenyum Bagus Sekarang pulanglah dan juallah semua binatang peliharaanmu itu Minggu berikutnya, orang itu datang lagi Katanya tegas Rumah kami bagaikan istana sekarang Nasruddin Kami semua bahagia hidup di dalamnya Kau telah membantu kami sebaik-baiknya Terima kasih, mulah Kepala Nasruddin terbentur air Melihat kepala Nasruddin di perban Tetangganya ingin tahu Apa yang terjadi pada anda, mulah? Oh, istriku menyiramku dengan air Tetapi bagaimana air bisa melukai kepala anda? Sebab airnya dalam gengi yang dia pukulkan kepada aku Terbawa arus publik Mulah Nasruddin bersama putranya melakukan suatu perjalanan Mulah lebih suka menyuruh anaknya menunggang keledai Dan dia berjalan kaki Di tengah perjalanan, mereka mendengar beberapa orang berkata Lihat anak yang bahagia itu Itulah pemuda masa kini Mereka tidak hormat kepada para orang tua Dia menunggang keledai Sementara ayahnya menderita jalan kaki Ketika mereka berpapasan dengan orang-orang itu Anak mulah merasa malu sekali Dan bersikeras ingin berjalan kaki Sedangkan ayahnya diminta naik keledai Maka Nasruddin pun naik keledai Dan anaknya berjalan kaki di sampingnya Tak lama kemudian Mereka sampai pada beberapa orang lainnya Mereka pun berkata Lihatlah itu Kasihan anak itu harus jalan kaki Sementara bapaknya naik keledai Setelah berpapasan dengan orang-orang itu Nasruddin berkata kepada anaknya Anakku Yang paling baik kita lakukan adalah Kita jalan kaki sama-sama Dengan demikian tidak akan ada seorang pun Yang bisa mengeluhkan kita Mereka pun meneruskan perjalanannya Dengan jalan kaki Di jalan yang menurun Mereka bertemu dengan beberapa orang Yang menertawakannya Lihatlah mereka yang tolol itu Keduanya berjalan kaki Di bawah terik matahari Dan tiada seorang pun Dari mereka yang menunggang keledai Nasruddin berkata kembali kepada anaknya Itulah baru kelihatan Betapa susahnya lari Dari pendapat orang-orang Terima kasih kerana menonton!